Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua Mini OTDR ya ini apa ya kita coba buka ya DDR Mini nah ini dia teman-teman ini Mini OTDR coba kita lihat ya Nah ini dia TOT56024D kita kita nyalain ya teman-teman nanti biar bisa lihat mereknya lesson Skycom ya ini Mini OTDR Skycom ini sudah kelihatan menu-menunya teman-teman ada ada OTDR ya dari sini kemudian ada OPM ada VFL untuk laser ya Hai ada laser shoot ya dan Hai ada network kabel juga ya ini ada paper inspection ya informat loss testing setting dan files ya mungkin yang nantinya yang biasa saya sering gunakan itu yang OPM VFL sama otdr jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana penggunaan ini otdr Skycom ini baik ya mungkin yang ini dulu VFL ya VFL ini VFL ini fungsinya untuk laser teman-teman ya jadi untuk di nanti kita colokkan sesuai dengan fungsinya misalkan VFL disini ya ini atau di sini dan di sini sebelah sini OPM ya jadi kalau untuk yang VFL ya kita coba gunakan kabel ini ada saya ke ada kabel Nah kita coba di kita colok ke VFL ini ya ya kalau sudah kita coba klik CW Hai ini sudah kelihatan lasernya teman-teman nah ini sudah nyala ya jadi ini cukup terang sekali teman-teman ya ya ini VFL jadi ini yang menyala terus kemudian kalau kita tekan yang dua hasil ya ke heads ini dia kedip-kedip teman-teman jadi kedip-kedip ya nah ini biasanya untuk ngecek kabel putus juga ya ya jadi akan kelihatan dimana posisi menyala nya ya oke sekuit ya Nah ini untuk penggunaan VFL yang yang biasa sering kita gunakan di lapangan ada juga fungsi OPM ya jadi ini satu alat bisa digunakan untuk semuanya ya ada laser kemudian ada OPM juga Nah untuk OPM ini kita harus pindah ke lubang OPM teman-teman yang OPM juga ya pindah ke sini nah ini baru kita colok seujung satunya ke sumber dari power ya fiberoptic ya misalkan saya gunakan disini ada HTB ya HTB aja sama aja sih sebenarnya ya kalau ada OLT ya kita gunakan OLT ini hanya untuk tes aja saya pakai HTB nah ini caranya kita klik start nah itu kelihatan power dari HTB itu minus 7 ya poin 71 jadi fungsi OPMnya seperti itu ya untuk mengetes fungsi dari OPMnya oke kemudian satu lagi OTDR teman-teman biasanya fungsi dari OTDR ini untuk mengetes ya apakah ada kabel yang putus atau tidak ya dengan jarak yang cukup panjang biasanya saya akan gunakan kabel ini teman-teman ini kabel ini saya ambil dari lapangan ini dalam kondisi putus jadi kebetulan saya ganti baru jadi putusnya ini masih ada di tengah-tengah di tengah-tengah kabel ini ya ini akan saya coba tes ini sebelum saya tes dengan OTTR ini saya kasih laser dulu ya ini saya tes ke laser ke VL ya VL nah ini di ujung yang satunya ini tidak ada cahaya ya tidak ada 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 laser ya kalau kita cari ini pasti ada teman-teman di tengah-tengah sini ya cuman nah itu tuh ya ada ya teman-teman bisa lihat itu ada yang menyala di tengah-tengah kabel itu nah ini dia artinya ada putus tengah nah kalau menggunakan center mungkin kabel pendek mungkin enak ya kita ngurut ya tapi kalau kabelnya itu puluhan kilometer nah ini ini akan sulit kita mau melihat center penyalanya di posisi yang mana kan harusnya harus tepat ya harus tepat nah ini kalau jarak pendek mungkin menggunakan center masih mudah lah ya nah sekarang kalau kita mengecek terlebih dahulu menggunakan OTTR bagaimana ya caranya oke ya kita quit dulu yang ini ya nah ini kan belum saya buka kabel teman-teman ya kabel ini belum saya buka jadi nanti akan kita coba cek cek menggunakan OTTR kira-kira putusnya di jarak berapa nah ini kebetulan kabelnya tidak terlalu panjang teman-teman saya masukkan ke OTTR ini ya oke kita coba uji dengan OTTR parameter nya mungkin masih sama ya tes Rangnya 100 ya ininya 150 yang lain saya rasa eh tidak perlu dirubah ya kita coba tes Hai terlihat hasilnya seperti seberapa nah teman-teman bisa lihat hasilnya seperti itu ini kabel memang tidak sampai 100 meter tapi kita coba apakah bisa atau tidak ya untuk mengeceknya nah ini terbaca di sini teman-teman distance nya itu sepanjang 34 meter ya 34 meter itu teman-teman bisa lihat berarti kemungkinan di titik yang kedua yang dibaca ini ya karena di sini ada lengkungan yang besar ya jadi kabel putus terbaca di sini di lengkungan yang besar teman-teman ya jadi di merah titik merah yang kedua di situ disini terbaca panjang kabel 34 meter ya berarti ada putus di sekitar 34 meter ini cara membacanya seperti itu teman-teman ya sekarang kita coba cari ya teman-teman tadi sesuai dengan pembacaan dari OTTR itu 34,7 ya 34,7 atau ya 35 kurang gitu ya Nah caranya caranya kita harus urut ya atau harus tahu kabel ini ukurannya berapa sih mungkin kalau dengan kira-kira dengan Google Map mungkin bisa aja tapi lebih-lebih-lebih tepatnya memang kita harus mengukur ukuran dari kabel itu ya jadi ukuran di sini berapa ya misalkan di sini itu ada kurang fokus ya teman-teman saya sebutkan aja nanti kalau saya baca di sini 0.048 ya 0.048 ini 0.048 meter ya di sini ya sekitar berarti kalau di sama konektornya ini sekitar 49 nah ini terbaca semakin kesana ya ya saya coba urut nah ini jadi ini 47 artinya ya semakin kesana itu semakin mengecil ya teman-teman ya ini 47 jadi semakin ke ujung sana semakin mengecil berarti kalau kita hitung kalau ini misalkan ujungnya itu 49 49 ya 49 itu dikurangi dengan 34 ya 49 dikurangi 34 ya karena semakin mengecil kalau semakin besar berarti ditambah ya 49 dikurangi 34 itu di jarak 15 meter di angka 15 meter itu ada putus ya teman-teman ada pokoknya di sekitar label di angka 15 meter itu ada putus jadi teman-teman bisa mencarinya mungkin dengan cara melihat angkanya itu perkiraan atau menggunakan mungkin map dulu ya map kalau misalkan udah ditarik kabel itu sudah ditarik berarti teman-teman harus menggunakan map kira-kira berarti sekitar 34,7 meter tadi kalau mungkin dalam gulungan seperti ini ya kita tinggal urut ya nah nantinya perkiraan putusnya itu di angka yang di angka 15 tadi ya di angka 15 M ya karena semakin kesana semakin mengecil ya kita cari aja ya cari di angka yang sekitar 15 meter di ujung terakhir ini kan ujungnya ujung terakhirnya yang ini kita akan cari di angka 15 meter nah ini sekitar 16 ya 16 jadi berarti sekitar jarak di sini ya teman-teman ya yang putus itu sekitar sini ya jadi sekitar sini lah yang putus nah kalau udah tahu sekitar sini yang putus teman-teman nanti teman-teman bisa coba senter ya senter ya pokoknya di daerah sini ya daerah sini ya itu ada ada putus ya jadi di daerah sini ada putus jadi saya sudah lihat itu 16 atau di daerah 15 lah tadi agak saya tarik sendiri nah ini sekarang coba kita senter ya jadi kita senter menggunakan ini boleh atau ada senter laser sendiri boleh ya ini saya keluarin balik kl ini sudah saya pegang kebelnya teman-teman ya ke jarak yang tadi ini sudah saya senter coba kita lihat ada ada yang nyara nggak nah ini ada nah ini dia teman-teman jadi sudah ketemu ya jadi kita bisa langsung menemukan titik koordinatnya tidak perlu lama ya karena sudah dites menggunakan ODTR bahwa kabel itu terdeteksi hanya panjangnya sampai 34 meter saja 34,7 maka di area tersebutlah kita bisa mencari dimana posisi titik putusnya nah ini putusnya seperti ini nah ini kayaknya kena kabel layangan kayaknya teman-teman benang layangan maaf ya ini kayaknya ini memang yang bukan tiga seling ini yang biasa ya kabel biasa yang bukan tiga seling oke ya seperti itu ya teman-teman untuk mencari kabel putus di kabel fiberoptic atau drop core ya oke ya jadi nanti kalau sudah ketahuan putusnya di sini ya teman-teman nanti tinggal sambung ya atau dipotong ya kalau memang mau disambung disambung ya dengan kabel dengan kita spicing kalau misalkan kita nggak punya spicing ya mau nggak mau kita akan sambung dengan atau kita ganti kabel kalau cuma di bawah 100 notori ini seperti itu oke ya itu saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana menggunakan otdr atau mini otdr skycom ini oke ya oke ya teman-teman jadi yang biasa saya gunakan mungkin hanya tiga menu ini ya ada otdr ya kemudian opm dan ada vl yang lain jarang lah jarang digunakan di lapangan oke ya teman-teman itu tadi bagaimana cara ya gunakan mini otdr skycom ini ya oke itu saja ya mungkin yang bisa saya tunjukkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan ya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya yang belum subscribe ya silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng jadi semua akan melakukan notifikasi video yang saya upload silakan like comment and share jika video bermanfaat berjumpa lagi di next video selamat menikmati